Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'du Maka selain dari Nabi Muhammad Maka para ambiya yang lain pun Yang mempunyai al-adillah Dari kitab-kitab yang Allah turunkan Kepada mereka dari wahyu-wahyu Juga sama Tidak bisa memberikan hidayah Kepada orang yang paling dicintai mereka Maka disana Nabi Nuh Tidak bisa mengajak istrinya Untuk selamat dari adab Yang perih dan pedih Di pagi hari itu Dan disana juga Nabi Nuh Tidak bisa memberikan hidayah Kepada istrinya Maka Allah berfirman Yang maknanya Kami misalkan Ataupun Allah memisalkan Permisalan dari penghuni-penghuni Raka dari para pendosa-pendosa besar Istrinya para Nabi Istrinya Nabi Nuh Dan istrinya Nabi Nuh Yang mana keduanya Istri dari Para Nabi yang soleh Namun tidak bisa memberikan hidayah Kepada istri-istri mereka Dan begitu pun Nabi Nuh alaihi salam Yang sangat sayang kepada Selain istrinya Dan istrinya tidak mau mengikutinya Juga sayang kepada anaknya Anak laki-lakinya Maka disaat Mulai adab akan menimpa Dengan banjir bandang Maka Nuh sudah mewanti-wanti Kepada kaumnya Dimana Allah memerintahkan Untuk membuat perahu Maka Akhirnya Nuh terus Berdakwah kepada keluarganya Maka keluarganya enggan Untuk masuk kepada Islam Bersama Nuh Maka kemudian Datanglah adab Banjir bandang Dan naiklah Nuh Kepada perahunya Dan semua kaum muslimin Dan beserta dari Siapa-siapa yang ikut Di Bahtera Nuh Maka Manroki Banaja Barang siapa yang naik Kepada Bahtera Dia akan selamat Dan yang enggan Untuk naik kepada Bahtera Dia akan tenggelam Bersama kekufuran mereka Maka disaat Diperjalankan oleh Allah Safi Natun Nuh Berjalan Berlayar Dari ombak pasang Dari banjir bandang yang besar Maka Nuh melihat Anaknya Maka disaat Nuh melihat Kepada anaknya Yang ada di suatu tempat Yang masih pada saat itu Air banjir bandang Belum menelannya Maka dia berkata Ya Bunaya Wahi anakku yang aku cintai Ya Bunaya Irkam ma'ana Naiklah kepada perahu Walatakum ma'al kafiri Dan janganlah engkau Menjadi orang-orang yang kafir Taubatlah kepada Allah Ikutlah agama bapakmu Agama yang hak Agama Islam Menyembahnya kepada Allah He is the one and only Maka apa yang dikatakan Anaknya yang memang Sudah tidak didapatkan Hidayah di dalam hatinya Sa'awi ila jabali Ya'simuni minalma Wahai ayatku Aku akan naik kepada Gunung yang paling tinggi itu Maka aku akan selamat Dari air bah Dari rohmu Yang mencelakakan semuanya Aku akan naik kepada Gunung disana Maka dikatakan La'asimal yauma min amri lah Irwa illa marrahim Tidak ada yang akan Selamat dari air bah ini Kecuali mereka Orang-orang yang dirahmati Oleh Allah Dengan mendapatkan Hidayah Dan masuk Kepada Islam Wahala bayna humal mauju Maka dipisahkan Keduanya antara Ayah Seorang Nabi Dengan anaknya yang dicintai Maka dipisah dengan Terjangan Ombak yang besar Wahala bayna humal mauju Fakana min al-mugrokin Maka mampuslah Anak Nuh Dalam keadaan Bersama orang-orang yang tenggelam Enggan untuk masuk kepada Islam Maka Begitupun dari Nabi Ibrahim Yang mana dia kebalikan Dari kisah Nuh Dimana anaknya Seorang Nabi Dan bapaknya Gembong kesyirikan Pematung yang hebat Di zamannya Yang mematung Membuat patung Untuk disembah Kepada selain Allah Maka di dalam Ayat Al-Quran Banyak sekali Bagaimana Nuh Melaksanakan Al-Wala' wal-Bara' Kepada bapaknya Menjadikan Bapaknya itu musuh Sampai dia bertobat Dan akhirnya mereka Berpisah di dunia Dikarenakan Al-Wala' wal-Bara' Namun kecintaan Ibrahim Yang mana dia Seorang Nabi Yang soleh Maka dia Mencintai bapaknya Dan dia terus Meminta istighfar Maka Ibrahim Terus menerus berdoa Di saat berpisah Dengan bapaknya Di dunia Ya Rab Allahumma'fir Abi Ya Rab Allahumma'fir Abi Maka kemudian Dikabarkan oleh Allah Sudah ya Nuh Tidak boleh kamu Mendoakan untuk Bapakmu itu Karena dia Mampus Dalam keadaan Kesirikan Maka setelah itu Nuh Merasa tersentak Dan Menahan dirinya Dari istighfar Karena hukumnya Haram Maka kemudian Di hari Tawahid Ibrahim Cintai azar Di hari Di hari perhitungan Di hari perhitungan Maka sempatlah Ibrahim berkata Kepada bapaknya Ya abadi Wahai bapakku Ya abadi Lakabkultulak Lata sini Aku telah mengatakan Dulu di dunia Janganlah Engkau Menyelisihi aku Ikutilah Apa ucapanku Untuk Melaksanakan Sesembahan Kepada Allah Apa jawab Bapaknya Al-an Ya Ibrahim Al-an Ya waladi Lah asing Hari ini Pasti aku Bapakmu Akan taat Kepadaku Dan bapakmu Tidak akan pernah Menyelisihi Ucapan-ucapanmu Wahai anakku Maka Apa yang terjadi Pada saat itu Penyesalan Yang mendalam The big regret Dari seorang ayah Yang mencintai Anaknya Yang dulu Bermaksiat Melaksanakan Sesembahan Kepada selain Allah Dan tidak mengikuti Ucapan anaknya Seorang Rasul Maka di hari akhir Di saat Adab Apin Raka Menyala-nyala Di depan mereka Dikatakan Hari ini Aku tidak akan Pernah lagi Untuk Melaksanakan Kemaksiatan Kepadamu Wahai Ibrahim Maka Ibrahim Tersayat hatinya Dan mengadu Kepada Allah Rabbana Rabbila Kadwatani Ala Tuhzini Yawmai Yub'atun Fahayul Hizyah Di Ambil Abad Wahai Allah Engkau telah berjanji Kepadaku Akan Membiahagiakan Aku di hari Akhir Namun Kesedihan Yang menimpa Kepadaku Kesedihan Apa yang Lebih besar Dimana Engkau Menjauhkan Aku Dengan Bapakku Permasalahan Jauhnya Jauh Yang Sangat Jauh Dimana Dia Masuk Kepada Surga Dan Bapaknya Masuk Kepada Apin Raka Maka Allah Jalla Wa'ala Yang Telah Menetapkan Al-Qadr Allah Merubah Dari Bentuk Rupa Azar Menjadi Hayna Bibadih Mutalattah Bidham Dikatakan Oleh Nabi Allah Mengubah Bibadih Badih Adalah Hayna Yang Membuncah Darah Kemudian Berkata Ibrahim Berkata Allah Kepada Ibrahim Al-An-Ungdur Ilari Jlaik Sekarang Lihatlah Kepada Kedua Kaki Mbah Ibrahim Maka Ibrahim Melihat Hayna Yang Bersimbah Darah Kemudian Dilempar Kepada Apin Raka Dan Menjerit Hayna Tersebut Masuk Kepada Apin Raka Kemudian Allah Berkata Ini Haram Sebelum Nabi Muhammad Maka Mereka Tidak Bisa Mendapatkan Hidayah Karena Agama Dan Hidayah Ini Bukanlah Nepotisme Maka Kita Harus Bersyukur Kepada Allah Ya Ibadallah Dimana Nasab Kita Jauh Kepada Nabi Muhammad Dimana Tempat Kita Lahir Pun Jauh Dari Tempat Kelahiran Nabi Muhammad Dan Zaman Kita Pun Berbeda Ribuan Tahun 1400 Dari Nabi Muhammad Namun Jika Allah Ingin Memberikan Hidayah Kepada Kita Maka Allah Akan Memberikan Hidayah Kepada Kita Maka Syukurilah Hidayah Yang Allah Berikan Kepada Kita Hidayah Iman Hidayah Mencintai Ilmu Syari Dimana Anak Anak Kita Belajar Ilmu Syari Dan Diri Diri Kita Belajar Ilmu Syari Dan Istri Istri Dan Anak Kita Semuanya Belajar Ilmu Syari Maka Wajib Untuk Disukuri Dimana Allah Memberikan Kepada Kalian Mahad Muqbil Al Wadi Di Dharmas Raya Yang Kalian Dekat Padanya Wajib Bagi Kalian Untuk Mensyukuri Menghadiri Khutbah-khutbah Jum'ah Majlis-majlis Taklim Yang ada Padanya Karena Itu Adalah Kenikmatan Seperti Di dalam Hadis Awal Tadi Manjuridillahu Bihi Khairan Yufaktif Fitin Barang Siapa Yang Allah Menginginkan Kebaikan Di dunia Dan Di hari Akhirah Allah Menjadikan Dia Cinta Kepada Agamanya Cinta Kepada Ilmu Syari Maka Kami Hanya Mengingatkan Dengan Ucapan Allah Jika Kalian Menghisap Dan Menghitung Nikmat Nikmat Allah Pasti Kalian Tidak Mampu Untuk Menghitungnya Maka Berapa Banyak Manusia Yang Kufur Atas Nikmat Dari Kenikmatan Yang Kita Tidak Bisa Menghitungnya Kenikmatan Hidayah Maka Allah Menjadikan Mahad Muqbil Al-Wadi Kita Syukuri Kita Bisa Belajar Padanya Kita Bisa Menjadikan Anak-anak Kita Menghafal Al-Quran Dan Sunnah Di Mahad Tersebut Maka Ikutlah Bersimbiosis Mutualisme Dengan Mahad Ini Agar Masuk Kepada Rasa Syukur Kepada Allah Karena Di Belakang Sana Jika Kita Melalaikan Untuk Menuntut Ilmu Disibukkan Dengan Pekerjaan Dunia Padahal Di Sebelah Kita Mahad Untuk Menuntut Ilmu Dan Anak-anak Kita Simpan Di Rumah Rumah Kita Bermain Dengan Games Padahal Disana Ada Mahad Yang Dekat Untuk Menuntut Ilmu Maka Ini Bisa Menjadi Boomerang Atas Kita Semua Awas Yang Melalaikan Tidak Pernah Hadir Di Pelajaran Kajian Tauhid Fikih Dan Tidak Pernah Datang Di Ceramah Ataupun Khutbah Sibuk Dengan Dunia Yang Ada Baik Pengurus Ataupun Bapak Bapak Yang Lain Ataupun Para Penuntut Ilmu Maka Bisa Jadi Boomerang Allah Mengadab Kalian Seperti Ucapan Allah Maka Jika Kalian Telah Dikumandangkan Oleh Allah Diumumkan Oleh Allah Jika Kalian Bersyukur Maka Kami Kata Allah Akan Memberikan Over And Over Again Jika Kalian Bersyukur Menuntut Ilmu Dan Menghadiri Majelis Majelis Ilmu Dan Bersyukur Anaknya Menuntut Ilmu Maka Allah Akan Memberikan Tambahan Ilmu Yang Banyak Dan Iman Dan Hidayah Namun Jika Kalian Kufur Atas Ilmu Tersebut Maka Diajak Untuk Kajian Setiap Hari Wah Saya sibuk Jam Kerja Jika Saat Diajak Kajian Weekend Hari Sabtu Dan Hari Ahad Itu Acara Keluarga Sibuk Acara Keluarga Maka Akhirnya Dia Seorang Sunni Kemudian Duduk Khutbah Jum'ah Dengan Orang Orang Awam Orang Sufi Orang Orang Syiah Dimana Isi Khutbahnya Tidak Diketahui Dari Mana Sumbernya Kemudian Dia Tidak Menghadiri Majelis Majelis Ilmu Paling Menghadiri Juga Dai-dai yang Kita Tidak Jelas Padanya Dai yang Belajar Dengan Siapa Dan Manhat Bukan Ahli Sunnah Maka Karena Sifat Ini Malas Untuk Belajar Dan Bahkan Menghadiri Kajian Kajian Yang Bukan Ahli Sunnah Padahal Ada Kajian Ahli Sunnah Bisa Menjadi Bumerang Allah Akan Mengikob Dengan Apa Dengan Menjadikan Di hati Orang Tersebut Cinta Kepada Kebitahan Dan Membenci Kepada Sunnah Kenapa Karena Allah Telah Berfirman Di saat Mereka Tidak Bersyukur Dan Menghadiri Majlis Majlis Ilmu Dari Ahli Sunnah Yang Ada Namun Cinta Kepada Majlis Majlis Yang Selain Ahli Sunnah Atau Sama Sekali Tidak Mau Belajar Sibuk Dengan Perdagangannya Di saat Mereka Mulai Lari Ke Kanan Dan Kekiri Dan Mulai Tidak Ingin Untuk Mensyukuri Ni'mat Yang Ada Dari Menuntut Ilmu Fala Mazabu Di saat Mereka Menyeleweng Azag Allahu Kulubahu Allah Akan Menyesatkan Hati-hati Mereka Maka Berapa Banyak Dari Contoh Kita Diaman Dari Masya Yang Tadinya Mengajak Kepada Sunnah Kemudian Akhirnya Lari Dari Sunnah Dan Mengajak Kepada Kebidahan Banyak Sekali Kenapa Karena Tidak Bersyukur Dia Mempunyai Syekh Mukbil Dan Mahat Mukbil Darul Hadis Di Dammaj Yang Mana Ilmunya Sangat Mumpuni Dia Lebih Mencintai Duduk Dengan Orang-orang Hizbiyah Orang-orang Iyah Uturath Orang-orang Jam'iyah Dan Sebagainya Yang Akhirnya Dia sibuk Dengan Dunia Mengumpulkan Harta-harta Jam'iyah Yayasan Pembuatan Masjid Meminta Sumbangan Untuk Panti Aswan Dan Sebagainya Akhirnya Mulai Malas Belajar Dan Akhirnya Karena Kesibukan Dengan Dunianya Dan Lalai Kepada Kenikmatan Untuk Menghadiri Majlis Ilm Yang Ada Allah Jauhkan Dia Dari Sunnah Maka Berapa Dari Saudara-saudara Kita Yang Kita Mengetahui Dulu Belajar Dengan Kita Sekarang Jauh Dan Mungkin Tidak Ada Lagi Karena Sudah Hatinya Tidak Mau Lagi Datang Kesini Mungkin Sudah Mempunyai Persepsi Tempat Ini Adalah Tempat Yang Bidah Ataupun Tempat Yang Tidak Baik Itu Semua Karena Ayat Allah Tadi Di saat Hatinya Mulai Menyelawem Dari Sunnah Dan Tidak Mencintai Ahli Sunnah Maka Allah Jadikan Mereka Tersesat Maka kita Mendoakan Untuk kita Agar Allah Menjaga Agama kita Dan Allah Menjaga NKRI Tercinta Dari Rongrongan Rongrongan Fitnah Yang Besar Ataupun Yang Kecil Allah Mahfad Biladana Wahfad Wulatu Umurana Maka Wai Allah Jagalah Negeri Kami Dan Jagalah Pemimpin Pemimpin Kami Karena Doa Ini Diharapkan Allah Akan Memberikan Kepada Mereka Hidayah Maka Semua Manusia Tidak Akan Lekang Dari Dosa Apalagi Mereka Para Umar Mungkin Mereka Mempunyai Dosa Dosa Dan Kita Lebih Banyak Dari Mereka Maka Kita Doakan Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Dan Mereka Karena Dengan Kebaikan Bulatu Amrina Adalah Kebaikan Bagi Negeri Kita Dan Bagi Kita Ahli Sunnah Maka Ahli Sunnah Mendoakan Wali-wali Amr Mereka Kepada Kebaikan Bukan Malah Merong-rongnya Dengan Mendiskreditkan Nama-nama Buruk Maka Aku Doakan Khusus Kepada Wulatul Amr Semoga Allah Mengabulkannya Agar Allah Memberikan Hidayah Kepada Mereka Jika Mereka Dalam Kebaikan Negeri Kita Dalam Keadaan Jama' Jaya Raya Rabbana Adina Tidunya Hasana Wafil Afirati Hasana Wafil Adina Adina Benar Altyazı